Ia pemirsa PMK Batanghari hingga saat ini masih mengupayakan pendataan bagi warga terdampak banjir Bahkan sejumlah logistik pun telah dipersiapkan untuk diseluruhkan Hal ini diketahui usaha pengecekan yang dilakukan Bupati Batanghari di posko BPPD Guna memastikan kesiapan logistik pangan untuk warga terdampak banjir Bupati Batanghari turun langsung mengecek ketersediaan sejumlah logistik Yang ada di posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Batanghari Total ada 85 ton beras, 4.250 dosen mie instan, 17.000 kg gula, 34.000 kopi, serta 17.000 kotak teh Yang akan dibagikan kepada warga terdampak banjir dengan jumlah mencapai 14.000 lebih kepala keluarga Saat ini upaya pendataan masih dilakukan PMK Batanghari Agar proses penyaluran dapat disesuaikan dengan kebutuhan warga yang terdampak dari luapan air sungai tersebut Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, selain bantuan pangan, bantuan kesehatan juga dilakukan pemerintah Dalam menjamin kesehatan warga, agar terhindar dari berbagai bentuk penyakit yang diakibatkan banjir Salah satunya penyakit kulit Ini bantuan pangan, sudah mulai kita siapkan, pada saat nanti dibutuhkan tinggal disalutkan Sepanjang dibutuhkan ya, dengan persiapan di ABBD kita dan sebagian dipusulkan ke BNBB Sepanjang dibutuhkan ada rumah warga yang terganggu kehidupannya yang akan kita seluruh Tapi momentumnya, tinggal kita lihat, lihat perkembangannya ya Kita juga bersama kawan-kawan, Pak Pemurah, Pak Waka Dan seluruh jajaran rendah, terus memonitor ini Binas Kesehatan dengan kefoksinya, menjaga kesehatan masyarakat Terus keselamatan warga Setelah menunggu rampungnya proses pendataan Pemerintah juga masih menunggu kelengkapan pasokan logistik pangang Yang secara bertahap dikirim dari pulog maupun distributor bahan pokok di Jambi Nanti semua kebutuhan pangan bagi warga terdampak panjir ini Akan dibagi ke dalam setiap kantong paket bantuan Selamat ria di Cik TV, melaporkan